Nanti apabila sudah memperoleh kenikmatan Ada penyakit dari luar Ada orang iri, ada orang dengki, ada orang hasut Nah namun perlu diketahui bahwa Orang yang dengki dan iri itu orang yang berjiwa kecil Kalau orang berjiwa besar kenapa kita ngiri Kalau kita ingin berhasil seperti orang-orang yang berhasil Kita ikuti jejaknya Bahwa siapa orang yang mengikuti jejaknya orang berhasil Insya Allah dia juga akan berhasil Itu artinya bahwa sifat dengki itu Sifatnya orang yang tidak punya kemauan yang kuat Dan itu merupakan watak tercelah Suka ngiri, suka dengki Nantinya sampai pada mufikmah Karena ungkapan yang sangat terkenal Al-Hazud, La-Yazud Kalimat ini sangat singkat Namun padat tentang arti Terima kasih telah menonton!